Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jagetraya. Pemirsa maraknya wisatawan mancanegara yang membuka usaha secara ilegal dan bekerja di Bali sangat disayangkan oleh Ketua DPDRI Aalanyala Mahmud Mataliti. Ia meminta pemerintah provinsi Bali mengambil tindakan tegas dan menertibkan usaha-usaha ilegal untuk menjaga usaha masyarakat lokal. Lanyala menilai aksi WNA itu sudah meresahkan. Memang ini aksi segelintir turis asing, namun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tindakan mereka ini telah meresahkan dan merampas lahan usaha masyarakat lokal sehingga harus ditertibkan. Ia mengingatkan bahwa turis-turis yang masuk Indonesia jelas kepentingannya sesuai visa mereka yakni visa wisata atau bekerja. Pemerintah tinggal bisa berpatokan pada hal tersebut. Pemegang visa turis tetapi bekerja yang harus ditindak. Lanyala menambahkan, bukan hanya individu turisnya yang ditertibkan. Perusahaan Indonesia yang memperkerjakan turis asing juga harus diberikan peringatan keras dan diberi tindakan tegas. Jangan sampai hanya mencari keuntungan usahanya, pengusaha melanggar aturan dengan melakukan perekrutan tenaga kerja asing ilegal. Lanyala berharap dengan dilakukan penertiban, pariwisata di Bali tumbuh dengan alamiah, warga lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya tidak boleh ada warga negara asing yang memanfaatkan situasi, sehingga secara tidak langsung ada semacam penjajahan ekonomi yang mereka lakukan di Bali. KMB Bali Post melaporkan.